Pendalaman Materi Seni Budaya dan Prakarya Kelas 5 Tema 2 Udara Bersih Bagi Kesehatan Subtema 3 Memelihara Organ Pernafasan Manusia Pengertian Cerita Bergambar Cerita Bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar Unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu Disini ada contohnya gambar atau gambar cerita bergambar Kemudian unsur-unsurnya yang pertama yaitu parit Parit itu seperti ini Jarak antara garis tepi dengan gambar Ini ada sekat atau jeda garis putih ini Jarak putih ini namanya parit Atau bingkai putih ini namanya parit Kemudian balon kata yaitu Balon yang berisi percakapan dari tokoh yang ada pada gambar Kemudian ilustrasi Ilustrasi adalah gambar tadi ya Gambar pada cerita ini Kemudian panel Panel itu ini dia Seperti background pada cerita ini ya Panel Kemudian ada juga narasi Narasi itu adalah Berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu, atau situasi Jadi seperti teks atau paragraf yang menyertai gambar ini Disebut dengan narasi Jadi ada parit, balon kata, ilustrasi, panel, dan narasi Selanjutnya Langkah-langkah membuat cerita bergambar Tadi cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar Yaitu disini ada 5 tahap Yang pertama menentukan tema Jadi kita tentukan tema dari ilustrasi yang akan kita buat Selanjutnya menentukan objek yang ingin digambar Setelah tema tentukan objek yang ingin digambar Yang ketiga membuat sketsa menggunakan pensil Sketsa adalah rancangan gambar Jadi rancangan kita buat menggunakan pensil Setelah itu Tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna Jadi tadi gambar pertama berupa sketsa Berupa gambar menggunakan pensil yang belum ditebalkan Setelah itu di detailnya kita jelaskan sehingga gambar lebih jelas dan lebih sempurna Setelah sketsa selesai Setelah sketsa selesai Ah iya ini tadi ya Tebalkan dan warnai dengan menggunakan Spidol Pensil warna Crayon atau cap akhir Itu langkah-langkah dalam buat cerita bergambar Tentukan tema Tentukan objek Buat sketsa Kemudian tambahkan detail pada sketsa Detail berarti Pengiring gambar sketsa ini ya Pengiring gambarnya ini Gambar utamanya Tiga toko Maka detail yang lain ini seperti Bunga Lemari Pot bunga ini ya Detailnya ini Kemudian baru ditebalkan Setelah itu diwarnai Menggunakan spidol Pensil warna Crayon Atau cat air Kemudian untuk teknik pewarnaan Dalam mewarnai Ilustrasi gambar Dapat dilakukan dengan Dua teknik Yaitu teknik kering Dan basah Apa perbedaannya Teknik kering Tidak memerlukan Pengencer air Atau minyak Yang kedua Ilustrasi dibuat langsung Pada bidang gambar Dengan membuat sketsa Terlebih dahulu Dapat diberi aksen garis Atau warna Sesuai dengan media kering Yang digunakan Contoh media kering adalah Krayon dan pensil warna Jadi apabila ingin membuat Dengan Pewarnaan dengan Teknik kering itu Biasanya menggunakan Krayon Dan pensil warna Kemudian untuk teknik basah Sesuai dengan namanya Tentu Mengandung air Memerlukan air Atau minyak Sebagai pengencer Ilustrasi dibuat Pada bidang gambar Berupa kertas Yang tebal Atau kanvas Karena dia mengandung air Maka medianya Harus tebal Sehingga Tidak mudah Sobek Apabila Pewarnanya Menggunakan air Dapat diberi warna Sesuai media basah Yang dibeli Contoh media basah adalah Cat air Dan cat minyak Jadi itu Perbedaannya ya Kalau ini Dengan Kerayon dan pensil warna Pada teknik kering Pada teknik basah Menggunakan cat air Dan cat minyak Kemudian medianya Di sini Pada kertas Mungkin tidak harus tebal Kalau pada teknik basah Kertasnya harus tebal Oke Itulah tadi Pembahasan kita Tentang materi Di Matapahalan SBDP Di kelas 5 Tema 2 Sub tema 3 Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax